Oke, kita kembali lagi ke materi week 9, yaitu tentang material design pada mata kuliah native mobile programming. Materi kita di week 9 adalah membahas tentang material design. Material design ini apa? Material design ini adalah sebuah design system atau design language yang dikembangkan oleh Google yang sampai sekarang sudah ada 3 versi. Jadi yang versi yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2014, di launching di tahun 2014, yang material design yang isinya membahas tentang bagaimana cara menggunakan komponen-komponen atau widget-widget yang ada di dalam sebuah aplikasi dengan best practice, dengan implementasi yang baik. Tujuan dari material design adalah agar memberikan gambaran atau guideline, best practice untuk para developer dalam mengembangkan aplikasi yang mengikuti kaedah UI, UX yang baik dan benar. Nah, material design selengkapnya dapat kalian baca di URL ini. Nah, ini akan saya kasih lihat sebentar. Ya, di sini ya, di m3material.io. Oke, nah, material design seperti yang saya katakan sebelumnya sudah sampai 3 versi, versi yang ketiga ini disebut sebagai material you. Ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan versi 2 dan versi 1 sebelumnya. Nah, jika Anda membuka website ini, maka Anda bisa membaca beberapa informasi menarik di dalamnya, termasuk misalkan foundation di sini, menjelaskan alasan-alasan atau latar belakang material design 3, dikembangkan. Kemudian Anda bisa melihat dari sisi technical style design-nya, tentang icon color, tipografi yang dipakai, kemudian motion ya, animasi motion, dan tentang elevations dari siap-siap yang ada di material design. Oke, khususnya karena topik material design ini sangat luas ya, secara khusus di mata kuliah NMP, kita fokus pada komponen ya, teman-teman. Jadi komponen di sini kalau Anda lihat, ada berbagai macam hal menarik yang bisa kita baca ya. Misalkan saya ambil contoh, misalkan badge ya, badge di sini menjelaskan apa itu badge, dan bagaimana anatominya, anatomi sebuah badge, kemudian spesifikasi teknisnya, dan juga yang paling terpenting adalah guideline-nya. Misalkan cara pakainya, bagaimana do and don'ts-nya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti yang adalah di layar. Jadi pada prinsipnya, material design memberikan guideline kepada developer, tentang bagaimana cara membuat, mendesain UI dari aplikasi kita agar menghasilkan UX yang baik. Prinsipnya seperti itu. Kita kembali ke slide. Tujuan besar dari material design adalah bagaimana membuat UX yang konsisten. Bagaimana membuat UI yang konsisten agar menghasilkan UX yang baik. Pada berbagai macam devices, platform, dan segala macam bentuk inputan. Kenapa demikian? Karena kalau user Anda merasa familiar dengan aplikasi Anda, dengan UI yang Anda kuat untuk apps Anda, maka learning curve-nya, atau bagaimana user itu mempelajari aplikasi Anda, itu menjadi lebih mudah. User akan lebih cepat memahami aplikasi Anda, dan ujung-ujungnya UX-nya menjadi menarik, menjadi baik UX-nya. Material design bisa dicatat di sini, tidak hanya bicara tentang widget komponen, tapi juga bicara tentang typography, grids, space scale, color, dan imagery. Jadi nanti silakan dibaca sendiri. Dan material design meng-encourage designer untuk mengembangkan design yang mempunyai maksud, mempunyai konsep, mempunyai tujuan, dan fokusnya pada end result. Itu yang diujung oleh material design. Ini saya jelaskan beberapa contoh guideline, best practice dari pemakaian komponen yang ada di material design. Yang sebelah sini Anda bisa lihat bahwa navigation bar, bottom navigation bar, sebaiknya terdiri dari 3 icon sampai maksimal 5 icon. Jangan lebih dari 5 icon. Ini salah satu contohnya. Yang ini adalah pemakaian labelan tulisan di dalam button. Jadi jangan membuat tulisan itu tidak terbaca atau terlalu mepet dengan tepian button-nya. Jadi bentuknya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Ini juga cards, bisa digabungkan dengan card lain. Jangan memaksa informasi yang sebenarnya bisa dipisahkan oleh headline. Headline itu garis tipis atau divider daripada memisahkan menjadi card-card yang berbeda seperti ini. Mending satu card saja, lalu kita pisahkan dengan headline atau divider. Contoh yang lain adalah penggunaan dialog. Gunakan kata-kata yang tidak ambigu. Contohnya ini, Are you sure? Are you sure? Ini kata-kata yang ambigu. Are you sure about what? Jadi jangan membuat dialog dengan kalimat atau kata-kata yang ambigu. Ini contoh yang lebih baik ya. Use location service. Tanya-tanya gitu ya. Artinya pakai location service, yes atau no. Agree atau disagree. Jadi tidak ambigu. Nah itu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang colors and typography, starting new project, view pager, bottom navigation bar, typography, text field, button, dan card. kemudian. Terima kasih. Terima kasih.